Kita sekarang mau masuk ya Dan Alhamdulillah sekarang ada informasi baru Untuk para sahabat-sahabat semua yang mau menjalankan Ibadah sholat berjamaah di Masjidullah Haram Sekarang itu peraturan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi Dan itu dari kepolisian barusan Walaupun kita tidak memakai pasreh Kita diperbolehkan masuk Seperti halnya sahabat salam kali ini Ini Kita Kita Ini diperbolehkan masuk tanpa tasreh sahabat Alhamdulillahirrohbilalamin Jadi informasi untuk para sahabat-sahabat semua nih Yang tinggal di Arab Saudi Yang mau sholat berjamaah Di pelateran Masjidullah Haram Jadi Ini sangat Bermanfaat banget untuk kalian yang mau beribadah Yang sudah rindu banget ingin melaksanakan sholat berjamaah di Masjidullah Haram Jadi untuk para sahabat-sahabat semua Dan barusan dari pihak kepolisian Mengatakan kepada semua jamaah Rombongan yang tidak memiliki tasreh Maka diperbolehkan masuk Tetapi Harus melewati pintu yang disana Yang disana itu sahabat Dan untuk yang Disana Di sekitaran itu Wallahualam Tapi Bagian petugas barusan Pihak kepolisian Mengarahkan Semua para jamaah Dan di Depan sahabat-sahabat ini Perlu diketahui Semua yang masuk ke dalam itu Mereka itu tidak memiliki tasreh Kalau sebelumnya Sangat ketat sekali Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi Karena Siapapun yang tidak memiliki Tasreh atau Tawakana Untuk Sholat berjamaah Maka tidak diperbolehkan Ataupun Tidak diperkenankan masuk Tetapi Hari ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Informasi yang sangat Bermanfaat banget Untuk teman-teman Para TKW Ataupun TKI Yang mau melaksanakan Sholat berjamaah Dan Alhamdulillah Sahabat salam ini Tanpa tasreh ya Bidun tasreh Dari pihak kepolisian Diperbolehkan masuk Dan mudah-mudahan Sekali lagi Untuk para sahabat-sahabat semua Yang Sudah rindu Ingin Segera datang ke Baitullah Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Bisa segera menjalankan Ibadah umrah dan ibadah haji Dan mudah-mudahan Musibah ini Secepatnya diangkat oleh Allah Dan mudah-mudahan Kita semua Para sahabat Yang ada di Indonesia Disegerakan Bisa Menginjakan kaki Ke Baitullah Bisa segera menjalankan Ibadah umrah dan Ibadah haji Dan Masya Allah Seperti ini ya Situasi dan kondisi terkini Di Sore hari Menjelang Pelaksanaan ibadah Solat Maghrib Dan ini masih kosong Sahabat Kita Mau Masuk ya Dan seperti apa Suasana di dalam Kita lihat bersama Sahabat Masya Allah Kita mau masuk sebentar ya Kita Masuk ya Nah kita Masuk Masya Allah Tuh Masya Allah Sudah Banyak ya Jamaah yang Sudah menunggu Untuk Melaksanakan Ibadah Solat Maghrib Berjamaah Masya Allah Dan Sekali lagi Sahabat Salam Tidak Henti-hentinya Selalu Mendoakan Para sahabat-sahabat Semua Mudah-mudahan Oleh Allah Pandemi ini Segera diangkat Dan mudah-mudahan Pandemi ini Segera dimusnahkan Dari muka bumi ini Tentunya Harapan Dan doa Dari sahabat-sahabat Mudah-mudahan Sahabat yang menonton Disegerakan Bisa kembali Atau Bisa Segera Menginjakkan kaki Baitullah Bisa segera Menjalankan Ibadah umrah Dan ibadah haji Dan ini Situasi Di pelataran Dasar Memang tidak ada Jemaah umrah ya Tuh Masih sepi ya Sahabat Masya Allah Kita Masuk ya Alhamdulillah Ini masih agak Sedikit longgar Karena Sekarang masih Lumayan Waktunya ya Untuk sholat Maurit Kurang lebih Sekitar 40 menitan Eh 30 menitan Karena Adan Maurit Sekarang Jam Jam 6 30 Sedangkan Sekarang Waktu menunjukkan Jam 6 Lewat 3 menit Nah Ini sahabat Masya Allah Tuhan Barakallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Satu kebahagiaan Yang sangat Luar biasa Untuk Sahabat salam Bisa Menginjakkan kaki Ke Baitullah Bisa Sholat berjemah Ke Baitullah Mudah-mudahan Sahabat yang Menyaksikan Video ini Oleh Allah Disegerakan Bisa Datang ke Baitullah Bisa Segera Menjalankan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Kita Sambil Menunggu Sholat Marib Berjemah Ya Sahabat Kita Lihat Kesana Dan Alhamdulillah Hari ini Kok Kelihatan Renggang Banget Ya Dan Memang Disini Untuk Masuk Ke Melihat Kaaba Maksud saya Disini Tertutup Jadi Tidak Bisa Lihat Secara Langsung Ya Kita Ke Kedepan Ya Sahabat Dan Alhamdulillah Saya Sempat Kaget Barusan Sahabat Karena Saya Terus Terang Saya Tidak Memiliki Pasre Dan Tidak Memiliki Apa Ya Pasre Untuk Sholat Berjemah Ataupun Umrah Tetapi Dengan Informasi Ini Dari Pihak Kepolisian Barusan Bahwasannya Untuk Kalian Yang tidak Mempunyai Pasre Juga Bisa Masuk Bisa Menjalankan Sholat Berjemah Di Masjid Haram Dan Mudah Mudah Mudahan Dengan Adanya Ini Dengan Dibukanya Diberikan Ketenggaran Dari Sebagian Jangan Mudah Mudahan Musibah Ini Segera Diangkat Terima kasih Terima kasih Petugasnya Sahabat